Empat kasus DBD ditemukan di wilayah kerja Puskesma Sungai Duren, Kabupaten Muarujabi. Mereka yang positif terserang DBD tersebut dilakukan penanganan di rumah sakit. Selama peralihan musim dari musim hujan ke Kemarau, pihak Puskesma Sungai Duren mencatat ditemukan empat kasus demam berdarah dengge atau DBD. Empat kasus ini diantaranya, tiga kasus ada di Desa Mendalo dan satu kasus di Sungai Duren, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muarujabi. Bidan Puskesma Sungai Duren, Anissa mengatakan wilayah yang ditemukan kasus tersebut telah dilakukan fogging oleh petugas, sehingga dapat membunuh nyambuk Aedes Agipti, penyebab DBD. Empat warga yang dinyatakan positif kasus DBD dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Jambi dan semuanya dapat tertolong. Selain dipaktori adanya perubahan cuaca, kasus DBD juga didasari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan. Ya Bu, catatan di kita kasus DBD di wilayah Puskesmas Sungai Duren sendiri berapa Bu? Untuk wilayah Puskesmas kita di Januari itu ada dua, di daerah Mendalo, terus Februari kosong, Maret kosong, April ada satu, Mei ada satu. Yang di April ini kasusnya di daerah mana? Di Mendalo, Mendalo Indah di... Mendalo Indah masih sekitaran dekat Unja ya, mahasiswa kebetulannya. Kalau untuk yang di bulan Mei? Di Mei ada di Sungai Duren, di belakang Puskesmas kita. Oke, artinya di Mendalo Indah, Sungai Duren, yang dua tadi di Mendalo? Ya, di daerah Mendalo semua, kebetulan dari Januari kami dapatnya di daerah Mendalo semua. Mendalo Darat atau di mana Bu? Mendalo Indah. Mendalo Indah, oh berarti tiga sudah ya? Iya. Itu kasusnya bisa ditangani atau gimana? Iya, bisa ditangani. Kejalannya apa? Semua kebetulan Alhamdulillah sehat, pasiennya sehat, sudah pulang dari rumah sakit dan sudah kami himbah untuk terus jaga kesehatan lingkungannya. Dalam upaya pemberantasan serangan nyamuk, masyarakat dihimbau agar aktif melakukan pengurasan, menimbun dan menutup tempat penampungan air, sehingga pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti bisa ditekan signifikan.